The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Teman-teman, gawat nih gawat, hari ini kelas aku lagi tanding olahraga sama kelas sebelah Tapi aku lihat, ada anak kelas sebelah namanya Tonok, gak pake topi Eh Sasa, kamu kok bisik-bisik gitu sih, ada apaan? Eh, Beno, aku jadi kaget deh, kamu sukanya ngaget-ngagetin aku aja Iya, abisnya kamu bisik-bisik gitu sama teman-teman yang ada di rumah, ada apaan sih? Gini loh Beno, sini deh, sini deh Aku lihat Tonok, dia gak punya topi, padahal nanti kan dia mau bertanding melawan kita di pertandingan olahraga antar kelas ini Kan kasihan kalau dia gak punya topi, nanti kalau dia sakit karena kepanasan gimana? Nah, aku punya topi dua sih Tapi kan dia lawan kita di kelas Ya ampun, Sasa Meskipun Tonok lawan kita di pertandingan, tapi kan dia teman kita Pernah denger gak, dulu waktu Nabi Elisa peperangan melawan Aram Dia pernah bilang sama Raja Israel Itu tawanan mereka jangan diapapain Tapi hidangkan makanan dan minuman Supaya mereka kembali ke rumah Tuhan mereka Lalu setelah makanan itu disediakan Tawanan itu makan Dan mereka disuruh pulang Gak ada lagi gelombolan-gelombolan yang mengganggu Itulah karena kasih Makanya kamu kasih aja topinya ke Tonok Iya Beno, aku ingat Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23 Nah Luar biasa ya tindakan Nabi Elisa Dia bilang di 2 Raja-Raja 6 ayat 22B Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka Wah itu tindakan kasih yang disenangi sama Tuhan Yesus Iya kan Ya udah deh Kalau gitu aku mau kasih topinya ke Tonok Supaya kita bisa olahraga bersama-sama Dan kita bisa bertanding deh bersama Iya menang atau kalah kan Gak masalah Yang penting kita bisa olahraga badan kita sehat Dan kita juga bisa menunjukkan kasih kepada lawan kita Iya kan Iya benar Ya udah yuk kita berdoa dulu Yuk 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 Bapak di surga Bapak di surga Terima kasih Atas kasihmu kepada kami Dan terima kasih Karena kami boleh belajar untuk mengasihi Ajarlah kami dan ingatkan kami Bahwa setiap ketulusan dan tindakan kami Yang berdasarkan kasih Yang berdasarkan kasih Dadah teman-teman Dadah teman-teman Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.